untuk mata kuliah matematika teknik 1 akan dibagi ke dalam 2 bab bab yang pertama analisis faktor bab yang kedua matriks dan sistem persamaan linear nah untuk bab yang pertama akan kita bahas sekarang dan di video selanjutnya sedangkan bab yang kedua akan dibahas setelah UTS oke kita langsung aja ke bab yang pertama analisis faktor nah di dalam matematika terdapat 2 jenis besaran besaran skala dan besaran faktor skala merupakan besaran atau kuantitas yang hanya memiliki besar atau panjang saja sedangkan faktor merupakan besaran atau kuantitas yang selain punya besar atau panjang juga memiliki arah contoh besaran skala suhu misalkan suhu ini gak punya arah misalkan suhunya 20 derajat celcius tegangan ini juga besaran skala karena gak punya arah misalkan tegangan 220 volt sedangkan contoh faktor misalkan kecepatan kecepatan ini adalah gerakan sebuah benda nah gerakan sebuah benda itu kan punya kecepatan dan juga punya arah seberapa besar kecepatan gerakannya dan kemana gerakannya contoh faktor yang lain gaya gaya ini juga punya besar dan punya arah seberapa besar gayanya kemudian kemana cara grafik faktor kita gambarkan melalui ruas garis berarah seperti contoh ini ini contoh dari faktor kecepatan ini contoh dari faktor gaya nah panjang garis itu menunjukkan besar faktor sedangkan arah anak panah itu menunjukkan arah faktornya nah sedangkan mengenai simbol faktor nanti kita gunakan huruf kecil yang diceritak tebal misalkan ini faktor u faktor b faktor w ini kita pakai huruf kecil tapi diceritak tebal ini simbol atau notasi untuk faktor jadi kita pakai huruf kecil yang diceritak tebal dua faktor dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki panjang dan arah yang sama contohnya ini ini faktornya sama karena panjangnya sama arahnya juga sama nah yang ini dua faktor yang berbeda karena walaupun panjangnya sama tapi arahnya berbeda ini juga dua faktor yang berbeda karena walaupun arahnya sama tapi panjangnya beda nah ini juga dua faktor yang berbeda karena panjangnya beda arahnya juga berbeda nah dari definisi ini bisa kita lihat bahwa faktor itu bisa kita geser-geser atau dengan kata lain titik awalnya bisa kita pilih sembarangan seperti contoh ini ini tiga faktor yang titik awalnya beda tapi ketiga faktor ini sama karena besarnya sama atau panjangnya sama arahnya juga sama dan kita lihat faktor pada bidang X, Y atau faktor pada dua dimensi nanti ada lagi faktor pada bidang pada ruang tiga dimensi nah untuk faktor pada bidang X, Y atau koordinator kesian itu merupakan susunan bilangan gada berurut misalkan faktor B itu kita tuliskan seperti ini jadi B sama dengan PX, PY dalam kurung dimana PX dan PY itu adalah komponen-komponen dari faktor B jadi untuk faktor pada bidang itu kita tuliskan melalui bilangan ganda berurut nanti kalau dia faktor pada ruang kita pakai bilangan triple berurut nah kalau faktor B ini kita gambarkan pada bidang X, Y maka gambarnya itu seperti ini nanti cara menggambarkan faktornya kita tutupkan dulu koordinat PX, PY nya dimana titiknya titik PX, PY nah kemudian nanti kita tarik garis dari titik asal ke koordinat itu nah ini adalah faktor B nya kita ambil contoh misalkan ini faktor U 3,5 kita mau menggambarkan faktor ini pada bidang X, Y nah pertama-tama kita tutupkan dulu koordinat 3,5 itu disini jadi di X nya itu 3 di Y nya itu panjangnya 5 disini 3,5 kemudian kita tarik garis beranak-anak ke dari titik 0 ke 3,5 nah ini faktor U nya contoh yang lain ini misalkan kita mau menggambarkan faktor W ini minus 2, minus 5 kita tutupkan dulu titik minus 2 koma minus 5 itu dimana nah disini titiknya disubuh X nya minus 2 disubuh Y nya minus 5 disini titiknya kemudian kita tarik garis dari titik 0 ke titik itu nah ini faktor W nya nah tadi sudah dijelaskan bahwa faktor itu selain punya besar juga punya arah nah untuk menghitung besar faktor kita pakai rumus ini misalkan faktor P PX sama PY maka besar dari faktor P ini kita simpulkan seperti ini kita pakai 2 garis ini kita baca besar dari faktor P itu sama dengan akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat jadi gampang cara menghitung besarnya kita pakai rumus yang ini nah ini kalau kita gambarkan faktor P nya seperti ini maka panjang dari garis ini itu ini panjangnya akar dari PX kuadrat ditambah PY kuadrat ini besarnya arahnya arah dari faktor itu dinyatakan melalui sudut kereta nah sudut kereta ini diukur dari sumbu ekspositif berlawanan arah jarum jam jadi yang ini diukur dari sumbu ekspositif berlawanan arah jarum jam contohnya misalkan ini faktornya maka sudut keretanya itu yang ini kita ukur dari sumbu ekspositif berlawanan arah jarum jam kalau untuk contoh yang ini maka sudut keretanya itu yang ini kita ukur dari sumbu ekspositif berlawanan arah jarum jam nah faktor itu bisa memiliki letak di 4 kemungkinan atau di 4 kuadrat jadi dia bisa terletak di sini di kuadrat 1 faktornya bisa juga di sini mungkin juga di kuadrat 3 mungkin juga di kuadrat 4 nah kalau di kuadrat 1 nanti semua komponennya itu positif jadi komponen X yang positif komponen Y nya juga positif kalau dia di kuadrat 2 komponen X yang negatif komponen Y nya positif kalau di kuadrat 3 dua-duanya negatif komponennya kalau di kuadrat 4 komponen X yang positif komponen Y nya yang negatif nah ini rumus untuk menghitung teta jadi rumusnya itu beda-beda tergantung kuadratnya kalau di kuadrat 1 faktornya Kita pakai rumus yang ini Kalau di kuadran 2 kita pakai rumus yang ini Kalau di kuadran 3 kita pakai rumus Yang ini sama di kuadran 2 Kalau di kuadran 4 kita pakai rumus ini Kita lihat contoh ini Diketahui vektor S 3,4 Ditanyakan besar dengan arahnya Nah besar dari vektor S Kita pakai rumus yang tadi Besar dari vektor S itu sama dengan akar Dari S e kuadran ditambah S e kuadran S e nya sama dengan 3 S e nya sama dengan 4 Jadi akar dari 3 Ini akar dari 5 sama dengan 5 Ini besar dari vektor S Arah vektor nya Atau sudut tetanya Kita lihat dulu di mana kuadran nya Nah ini karena dua-duanya Positif komponen nya Maka dia letaknya di kuadran 1 Jadi kita pakai rumus ini Teta sama dengan inversanya dari Komponen Y dibagi dengan Komponen X Komponen Y nya 4 Komponen X nya 3 Ini kalau kita itu pakai kalkulator Dapat letaknya 53,13 berajar Nah untuk yang ini Vektor T minus 3,94 Besarnya Besar dari vektor T Atau dari TX kuadran ditambah T Komponen X nya Minus 3 T Y nya minus 4 Kalau kita itu ini besar dari vektor T nya Sama dengan 5 Nah arahnya Nah ini di letaknya di kuadran 3 Karena dua-dua komponen nya ini Negatif Jadi di kuadran 3 Nah karena dia di kuadran 3 Maka Tetanya kita hitung pakai rumus ini 180 derajat ditambah Inversanya dari T Y di bagi T X T Y nya minus 4 T X nya minus 3 Maka kalau kita hitung T T nya 233,13 derajat Oke Untuk video kali ini cukup sekian Kita lanjutkan nanti di video yang berikutnya Terima kasih